Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Siapa nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kerana menonton Jalan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai menonton Sampai menonton Kita dah menonton Kami menonton Kami menonton Kami menonton Kami menonton Saya tersenyum Kami menonton Kami menonton Terima kasih telah menonton Kamu tak kenal aku. Belumpun sampai 80 tahun dan lupa, sambung orang tua itu bila melihat Dato' terkebil-kebil macam mengingati sesuatu, saya ingat-ingat lupa, kalau tak silap saya haji bagus, kata Dato' ragu-ragu. Orang tua itu tersenyum. Betullah tu, kita ni saudara dua pupu dari sebelah ayah kamu. Orang tua itu terus meneput-neput bahawa Dato' mari ke rumah aku dulu, hari dan senjetat usah pergi ke rumah lama, sambung orang tua itu. Dan Dato' patuh dengan permintaannya. Rumah pusaka tu, terbiar begitu saja ke Abang Haji. Dato' bertanya sebab saja memijat anak tangga pertama rumah Haji Bagus. Haji Bagus tidak menjawab. Dia hanya tersenyum saja dan menyuruh orang rumah membuat kopi. Dia juga memerintahkan telaga, tempat mandi, dikosongkan untuk memberi laluan kami bertiga mandi dulu. Maklumlah waktu mahrib hampir tiba. Kerana kedudukan masjid dengan rumah Haji Bagus tidak jauh, kami masih ada kesempatan untuk menikmati air kopi panas yang disediakan oleh orang rumah Haji Bagus. Saya bagi air suam, kata Dato' sebab Haji Bagus meletapkan cawan kopi di depannya. Haji Bagus renung sepasang biji mata Dato' dengan renungan yang luar biasa. Renungannya cukup tajam sampai ke jantung hati dan ruang fikir Dato' lebih tepat dengan renungan makrifat. Saya ikhlas, saya tak berapa suka kopi. Beri saya air suam saja, nada suara Dato' merendah. Haji Bagus segera meletapkan cawan kopi ke dada talang kembali. Haji Bagus memegang pergelangan tangan Dato' sebentar. Aku percaya dengan cakap kamu, kata Haji Bagus sambil tersenyum. Dia segera menyuruh orang rumahnya membawa segelas air suam. Arahan Haji Bagus segera ditunaikan.